Polda Metro Jaya kembali menangkap 6 tersangka baru terkait kasus penyerangan saat acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan di Hotel Grand Kemang beberapa waktu lalu. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku lain untuk mengetahui dalang dibalik penyerangan ini. Ke-6 tersangka berinisial YL, WSL, FMC, RAS, YS, dan RR ditangkap di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Ke-6 tersangka berperan sebagai perusak properti hingga menganiaya Satpam Hotel. Hingga saat ini Polda Metro Jaya masih memburu terduga pelaku lain yang turut terlibat. Hal ini untuk mengetahui siapa dalang terkait kasus penyerangan yang terjadi di acara diskusi kebangsaan. Dengan demikian Polda Metro Jaya telah menangkap 9 tersangka yang berperan sebagai koordinator lapangan hingga eksekutor penyerangan di Hotel Grand Kemang. Masing-masing peran yang terlain merusak properti, peralatan diskusi, ada banner, ada spanduk, ada yang menarik mencabut tiang layar proyektor, merusak. Kemudian ada yang melakukan pemenangan terhadap petugas sekuriti. Sembilan tersangka telah ditahan dan diproses. Selanjutnya penyidik masih memburu para pelaku lainnya sebagai bentuk pertanggung jawaban Polda Metro Jaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.